Hai manis Jalat itu saya kita pakai dua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian salam pencinta tanaman salam silaturahmi baik pada informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit update-an hasil penanaman ubi jalar yang saya tanam dari umbi yang mana di video sebelumnya tanaman ubi jalar yang ada di belakang saya ini hasil proses perbanyakan dari umbi nah untuk lebih jelasnya bisa lihat video saya sebagai berikut tiga bagian jadi nanti saya akan potong menjadi tiga bagian disini sudah siapkan pada sebuah wadah atau polygex atau sebuah jadi yang belahan ini kita tempatkan di bawah tiga perempat bagian termenam saya main dengan menggunakan umbi ini juga sekarang seperti ini jadi setelah dua minggu seperti ini ini sekitar dua minggu yang lalu jadi bisa kita potong saja kita potong dengan dagingnya umbinya seperti ini ini hasil panas tek ubi jalar yang kita lakukan dari perbanyakan umbi nah proses sudah selesai nah itulah proses awal mulanya benih ubi jalar atau bibit ubi jalar ini saya dapatkan berasal dari umbi berasal dari umbi jadi langkah selanjutnya berdasarkan permintaan banyak komentar-komentar di bawah video kami mengatakan bagaimana keupdatan proses penanaman nah inilah hasil penanaman yang kami tanam sudah lebih sekitar satu bulan lebih proses penanaman yang kami lakukan pada tanaman ubi jalar yang berasal dari umbi ini yaitu ubi jalar ungu kita lihat pertumbuhannya sangat vigor sekali jadi sekarang saya akan melakukan lagi proses pemindahan setekan hasil penanaman ubi jalar saya ini jadi mungkin di video sebelumnya saya tidak buat videonya karena pada saat itu tingkat curah hujan yang sangat tinggi pada saat proses penanaman ini sehingga dalam proses pengambilan gambar kami tidak bisa lakukan karena tingkat curah hujan yang sangat tinggi nah di kali ini saya akan memberikan teknik penanaman yang prinsipnya sama yaitu dengan melakukan persiapan-persiapan media tanam yaitu pembuatan bedengan setelah kita lakukan pembuatan bedengan nah langkah selanjutnya kita biarkan dulu bedengan kita terbuka selama satu minggu nah langkah selanjutnya kita lakukan pemberian kapur dolomit kapur dolomit ini tujuannya untuk menetralisasi pH dalam tanah nah sambil kita memberikan kapur dolomit ini bedengan selanjutnya kita tambahkan pupuk organik ya berupa pupuk kompos atau pupuk kandang nah selanjutnya kita biarkan dulu sebelum penanaman kira-kira 1-5 hari sebelum penanaman kita bisa tambahkan pupuk-pupuk dasar yaitu berupa pupuk TSP dan NPK ya sebagai proses starter pada tanaman ubi jalar seperti yang saya tanam di belakang ini kondisinya sangat sebur sekali nah itulah persiapan proses penanaman ubi jalar yang kita tanam ya baik itu dengan menggunakan steak maupun dengan menggunakan hasil umbin nah bagaimana ke proses-proses penanamannya berikut kami informasikan baik sahabat ragam info pertanian inilah kondisi tanaman ubi jalar kami sekarang kita lihat pertumbuhannya sangat rigor sekali dan memang tanaman ubi jalar ini sudah berumur sekitar 1 setengah bulan ya jadi sekarang proses pengambilan steak sudah bisa kita lakukan lagi pada tanaman ubi jalar ini tanpa perlu lagi kita memperbanyak dari umbi nah inilah setekan-setekan yang bisa kita ambil jadi setekan yang kita ambil itu adalah setekan yang tidak terlalu tua juga dan tidak terlalu mudah disini saya akan mengambil setekan kira-kira panjangnya sekitar 30-40 cm kita ambil kita potong ini juga yang sudah memanjang seperti ini bisa kita ambil dan usahakan ambillah setek-setek yang sehat ya seperti itu yang apalagi kalau sudah punya akar seperti ini itu lebih bagus kita simpan disini boleh kita ambil sampai beberapa bagian ini juga kita ambil potong jadi proses pengambilan setekan ini bisa juga kita sambil melakukan pemangkasan pada tanaman ubi jalar kita supaya tidak melewati bedengan-bedengan yang terlalu jauh tidak melewati beden sebelum proses penanaman setekan-setekan ubi jalar ini kita keluarkan dulu sebagian daunnya supaya tidak terjadi pemapan yang sangat tinggi jadi kita keluarkan daunnya seperti ini sebenarnya ini kita simpan dulu sebenarnya 1-2 hari boleh untuk mengeluarkan sisa-sisa geta pada tanaman ubi jalar seperti ini bisa kita bagi dua jadi proses penanaman nanti bisa kita lakukan 2-3 setekan ya pada setiap lubang tanam saya pisahkan dulu baik sebelum proses penanaman kita lakukan kita buat lubang tanam seperti ini dengan jarak antar barisan itu sekitar 30-40 cm nah kalau ada pupuk kandang lebih bagus lagi ditambahkan pada lubang-lubang media tanam ini nah selanjutnya setekan tadi yang saya sudah siapkan kita lihat seteknya ini sangat gemuk-gemuk sekali ya sangat besar nah proses penanamannya bisa kita menanam 2-3 ruas per lubang tanam ini jadi penanamannya sangat mudah sekali seperti ini nah kita siapkan saja misalnya dua ruas tanaman ubi jalar seperti ini tinggal kita tanam kalau tanaman ubi jalar ini agar kita mempunyai isi yang banyak kita bisa lipat seperti ini Bismillahirrahmanirrahim kita tinggal tutup nanti perakaran dihasilkan lebih banyak nah ini seperti ini bisa kita putar seperti ini supaya nanti bisa menghasilkan umbi yang banyak kecil bisa kita siapkan 3 setekan kita putar saja begini selamat menikmati baik proses penanaman sudah kita lakukan silahkan dilakukan proses penyeraman apabila diperkirakan tidak turun hujan tapi kalau kami disini sekarang lagi musim hujan jadi untuk penyeraman belum kami lakukan Oke demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan bagaimana proses perawatan tanaman atau proses penanaman ubi jalar baik yang kami lakukan secara dari umbi maupun dengan steak Nah bagaimana ke proses-proses selanjutnya sampai proses panen tunggu video-video selamat menikmati